Viral di media sosial video yang menunjukkan pengemudi mobil yang disebut sebagai selebgram terlibat keributan dengan juru parkir gara-gara mobil di gedor di Medan. Wali kota Medan Bobi Nasution meminta maaf jika petugas parkir di sub dirasa kurang sopan. Bobi mengatakan pihaknya ingin mengubah cara pembayaran parkir dari tunai ke non-tunai. Bobi meminta masyarakat bisa mengikuti hal tersebut apalagi selebgram. Bobi mengatakan perubahan sistem pembayaran itu bukan untuk menyulitkan masyarakat. Hal itu justru bisa membantu memonitor uang parkir yang masuk ke kota Medan. Sebelumnya rekaman video yang menunjukkan keributan terjadi antara pengemudi mobil yang disebut sebagai selebgram dan petugas parkir di jalan daerah kesawan Medan viral di media sosial. Dinas Perhubungan atau di sub Medan memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Dalam video tersebut terlihat seorang petugas parkir wanita berseragam dinas perhubungan yang dividiokan seorang wanita dari dalam mobil. Dari dalam mobil terdengar suara wanita yang memarahi petugas parkir tersebut. Petugas parkir tersebut kemudian meminta agar wanita di dalam mobil segera membayar uang parkir secara online dengan cara scan barcode yang digalungkannya. Wanita dari dalam mobil kemudian meninggikan suaranya. Ia kemudian melemparkan sejumlah uang ke arah petugas parkir. Mendapatkan perlakuan begitu, petugas parkir itu kemudian mengambil uang yang jatuh ke tanah. Ia lalu kemudian melemparkan uang itu ke dalam mobil. Kemudian keributan terjadi antara pengemudi mobil dan petugas parkir. Kedua wanita itu terdengar sama-sama melontarkan kata-kata kasar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, mengatakan peristiwa itu berawal saat petugas parkir meminta pembayaran dengan menggunakan scan barcode. Ia menyebut si pengemudi mobil terus menjalankan mobilnya. Adapun petugas parkir itu kemudian mengetuk kaca bagian belakang mobil. Iswar mengatakan wanita dari dalam mobil kemudian marah karena kacanya diketuk. Keributan terjadi karena wanita dari dalam mobil melemparkan uang ke petugas parkir. Sementara selebgram Atika Valeri juga membuat penjelasan lewat akun Instagramnya atatikavaleri underscore. Ia menyebut hal itu terjadi karena ia merasa kaca mobilnya dipukul. Video dirinya terlibat keributan dengan petugas parkir juga ada di Instagram story-nya. Video itu disertai tulisan berisi makian. Ia mengaku tidak berupaya pergi tanpa membayar parkir. Ia mengaku tak tahu soal pembayaran parkir lewat pindai barcode di Kesawan. Demikian informasi dari Tripun Jatang Update. Saksikan terus Tripun Jatang Update hanya di channel Youtube Tripun Jatang.